Pemimpin dari komprotan garong itu melangkah maju, memandang Johnny dengan tatapan meremehkan. Jika kamu ingin keluar dengan selamat dari sini, kamu harus meninggalkan truk itu dan silakan pergi, kata pemimpin itu dengan nada penuh keyakinan. Mendengar perkataan tersebut, kemarahan Johnny meledak. Mereka tidak tahu bahwa truk itu adalah harapan satu-satunya untuk membiaya operasi Dilla. Tanpa truk itu, harapan untuk menyelamatkan putrinya akan hilang. Dengan penuh amarah, Johnny langsung menarik samurainya dari sarungnya. Kilatan mata Johnny menunjukkan bahwa ia siap bertarung sampai titik darah penghabisan. Maju kalian semua! Kita buktikan siapa yang akan mati, teriak Johnny dengan suara yang menggema di tengah hutan yang sunyi. Para penyerang tampak terkejut oleh keberanian dan tekad Johnny. Mereka saling berpandangan, ragu sejenak sebelum mengambil keputusan untuk maju. Melihat reaksi mereka, Johnny merasa sedikit lega, tetapi ia tahu bahwa pertarungan ini akan menjadi sangat sulit. Meskipun jumlah mereka lebih banyak, Johnny memiliki pengalaman bertarung yang tidak bisa dianggap remeh. Johnny berdiri dengan samurai di tangan, siap melindungi truk dan harapannya. Pak Randy yang berada di dalam truk melihat kejadian ini dengan cemas, namun ia tahu bahwa Johnny adalah satu-satunya harapan mereka untuk keluar dari situasi ini dengan selamat. Ia mempercayakan hidupnya kepada Johnny, berdoa agar mereka bisa melewati malam yang menegangkan ini. Para penyerang akhirnya memutuskan untuk maju, dengan pemimpin mereka memberikan tanda. Dengan gerakan cepat dan tegas, Johnny mengayunkan samurainya, menangki serangan pertama yang datang. Ia bergerak dengan lincah, menunjukkan keterampilan dan keahliannya dalam bertarung yang telah terasa selama bertahun-tahun di masa lalunya. Pertarungan sengit pun terjadi di tengah hutan. Johnny berjuang mati-matian, mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan truk dan harapan untuk putrinya. Setiap ayunan samurai, setiap gerakan tangkasnya, semua dilakukan dengan satu tujuan, membawa pulang uang untuk operasi Dilla. Johnny tahu bahwa malam ini akan menentukan nasib keluarganya, dan ia bertekad untuk tidak menyerah. Beberapa anggota komprotan itu jatuh tergeletak setelah terkena tebasan samurai Johnny. Melihat ketangguhan Johnny, para anggota komprotan yang masih tersisa memilih untuk lari ke dalam hutan. Mereka tidak ingin mati konyol di tangan seorang sopir truk yang ternyata sangat mahir memainkan samurainya. Johnny melihat mereka lari meninggalkan beberapa temannya yang sudah tergeletak. Dengan suara lantang, ia berteriak, apakah kalian seremeh ini, meninggalkan teman kalian yang sudah terluka? Teriakan Johnny menggema di antara pepohonan hutan, menambah ketegangan suasana. Dengan nafas tersengal-sengal, Johnny berjalan kembali menuju truknya. Pak Randy yang melihat keahlian Johnny dalam bertarung masih tidak menyangka dan terheran-heran. Ia belum pernah melihat seseorang bertarung dengan begitu cekatan dan mematikan. Johnny memasukkan kembali samurainya ke dalam sarungnya, lalu melanjutkan pekerjaan mengganti ban dengan cepat. Meski lelah, tekadnya untuk segera kembali ke rumah demi putrinya memberinya kekuatan tambahan. Setelah selesai, Johnny segera menaiki truknya kembali untuk melanjutkan perjalanan. Pak Randy yang masih terheran-heran bertanya, Siapa sebenarnya kamu, Johnny? Mengapa kamu memiliki keahlian bertarung sehebat ini? Johnny hanya tersenyum dan berkata, Aku hanyalah seorang ayah yang tidak ingin kehilangan putri tercintanya. Setelah perjalanan yang lelahkan, akhirnya mereka sampai di rumah Pak Randy. Pak Randy menjamu Johnny dengan baik, mengapresiasi keberanian dan ketangguhan Johnny yang telah menyelamatkan mereka. Pak Randy membayar uang sesuai kesepakatan dan bahkan menambahkan sejumlah uang sebagai tanda terima kasih. Semoga Dila cepat sembuh, doa Pak Randy tulus. Tidak ingin menghabiskan banyak waktu, Johnny berterima kasih dan berpamitan kepada Pak Randy. Dengan uang untuk biaya operasi putrinya, Johnny segera pulang dengan hati yang penuh harapan. Perjalanan pulang terasa lebih ringan meski tubuhnya lelah, karena Johnny tahu bahwa ia membawa harapan untuk menyelamatkan nyawa Dila. Dalam perjalanannya, Johnny terus berdoa agar Dila segera sembuh. Ia bertekad bahwa tidak ada rintangan yang terlalu besar untuk dihadapi demi kebahagiaan putrinya. Meskipun masa lalunya kelam, Johnny tahu bahwa kini ia berada di jalan yang benar, berjuang demi keluarga yang dicintainya. Setelah perjalanan panjang yang penuh perjuangan, akhirnya Johnny sampai di rumah sakit. Ia disambut oleh istrinya, Mirah, yang langsung memeluknya dengan penuh haru. Tanpa menunggu lama, Johnny berlari menuju kamar tempat Dila dirawat. Sesampainya di sana, Johnny langsung memeluk putrinya yang lemah di atas tempat tidur. Ayah sudah punya uang, nak. Kamu bisa operasi dan sembuh, bisik Johnny dengan suara lembut namun penuh semangat. Air mataharu mengalir di pipi Mirah saat mendengar kata-kata suaminya. Mereka berdua merasa sedikit lega, meski masih ada kekhawatiran yang tersisa. Akhirnya, Dila dibawa ke ruang operasi. Para dokter dan perawat menangani Dila dengan penuh perhatian dan profesionalisme. Sementara itu, di luar ruang operasi, Johnny dan Mirah duduk dengan cemas. Waktu terasa berjalan sangat lambat bagi mereka. Setiap detik terasa seperti jam, penuh dengan kekhawatiran dan harapan. Johnny menggenggam tangan Mirah rat-rat. Mereka saling memberikan kekuatan dan dukungan. Mereka berdoa tanpa henti, memohon kepada Tuhan agar operasi berjalan dengan lancar dan Dila bisa segera sembuh. Semoga Tuhan melindungi Dila, bisik Mirah dengan suara bergetar. Johnny mengangguk setuju, air mata berlinang di matanya. Meskipun masa lalu Johnny kelam, ia merasa bahwa semua pengorbanan dan perjuangannya untuk putrinya ini adalah hal yang paling benar dan mulia yang pernah ia lakukan. Waktu terus berjalan, dan harapan mereka semakin besar. Johnny tahu bahwa Dila adalah segalanya bagi mereka. Ia berjanji dalam hati bahwa ia akan melakukan apa saja, untuk memastikan putrinya mendapatkan kehidupan yang layak dan bahagia. Menunggu di luar ruang operasi, Johnny dan Mirah terus berdoa, berharap dan percaya bahwa keajaiban akan datang. Mereka tidak akan pernah menyerah, karena cinta mereka untuk Dila lebih kuat dari apapun. Setelah berjam-jam menunggu dengan penuh kecemasan, akhirnya pintu ruang operasi terbuka. Dokter keluar dengan wajah yang tenang, membawa kabar yang telah dinantikan Johnny dan Mirah. Operasi Dila berjalan dengan lancar, kata dokter dengan senyuman. Mendengar kabar itu, Johnny dan Mirah merasa lega dan sangat senang. Air mata kebahagiaan mengalir di wajah mereka. Mereka saling berpelukan, bersyukur kepada Tuhan atas keberhasilan operasi ini. Beberapa waktu kemudian, Dila mulai sadar dari efek anestesi. Matanya perlahan terbuka, dan ketika ia melihat kedua orang tuanya di sisinya, senyum tipis terukir di wajahnya. Melihat senyuman itu, Johnny merasa seperti hidup kembali. Semua rasa lelah dan cemas yang dirasakannya seketika hilang, tergantikan oleh kebahagiaan yang tak terhingga. Mirah juga tersenyum dengan penuh kasih sayang, merasakan kelegaan yang sama. Dokter kemudian memberi penjelasan lebih lanjut kepada Johnny dan Mirah. Dila bisa pulang beberapa hari lagi, namun ia perlu kontrol setiap minggu untuk memantau perkembangannya, kata dokter. Ia menambahkan bahwa setiap rawat jalan tersebut akan dikenakan biaya yang cukup besar. Meskipun demikian, Johnny dan Mirah tidak merasa terbebani. Mereka sangat bersyukur karena kondisi Dila semakin membaik. Kami akan lakukan apa saja demi kesembuhan Dila, kata Johnny dengan tegas. Mirah mengangguk setuju, matanya masih berbinar dengan harapan dan kebahagiaan. Kini, meski masih ada tantangan di depan, mereka merasa lebih kuat dan optimis. Mereka tahu bahwa perjalanan masih panjang, tetapi cinta dan tekat mereka akan terus mendukung Dila dalam proses penyembuhannya. Bagi Johnny dan Mirah, tidak ada yang lebih berharga daripada melihat putri mereka sehat dan bahagia. Mereka siap menghadapi apapun demi masa depan Dila. Setelah beberapa hari pasca operasi, akhirnya Dila diizinkan pulang oleh dokter. Keluarga kecil itu kembali ke rumah dengan perasaan lega dan bahagia. Sesampainya di rumah, mereka disambut oleh para tetangga dengan suka cita. Tetangga-tetangga mereka telah menunggu kedatangan Dila dengan penuh antusias. Mereka memberikan bingkisan-bingkisan kecil untuk Dila sebagai tanda perhatian dan dukungan. Momen itu sangat berarti bagi Johnny. Melihat kepedulian dan kasih sayang dari tetangga-tetangganya, Johnny merasa bahagia. Rasa hangat dari lingkungan sekitarnya memberikan harapan baru baginya. Ia merasa tidak sendiri dalam perjuangannya untuk kesembuhan Dila. Namun, kebahagiaan itu juga diiringi dengan kekhawatiran baru. Johnny mulai berpikir bagaimana ia bisa mencari penghasilan. Truk yang dulu menjadi sumber mata pencahariannya telah dijual, dan kini ia harus mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga serta biaya rawat Jalan Dila. Johnny mulai bertanya kepada para tetangga tentang pekerjaan yang bisa ia lakukan. Dengan ketekunan dan semangatnya, Johnny sering bekerja sebagai kuli bangunan. Pekerjaan itu tidak mudah dan penghasilannya tidak seberapa, tetapi bagi Johnny, setiap rupiah yang didapatkan dari kerja kerasnya adalah berkah. Meski penghasilannya sedikit, pekerjaan sebagai kuli bangunan sedikit banyak membantu perekonomian keluarganya. Johnny terus berusaha keras demi keluarganya. Ia yakin bahwa dengan kerja keras dan doa, mereka akan bisa melewati masa-masa sulit ini. Hari-haripun berlalu dengan cepat. Beberapa kali dalam sebulan, Dila harus kembali ke rumah sakit untuk kontrol dan rawat jalan. Setiap kunjungan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Uang hasil penjualan truk yang tersisa kini sudah habis digunakan untuk biaya pengobatan. Sementara itu, pendapatan Johnny sebagai kuli bangunan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Semakin hari, Johnny dan Mirah mulai merasakan kesulitan yang semakin berat dalam mencari uang untuk biaya rawat jalan Dila. Mereka berdua sangat berusaha, namun pendapatan Johnny dari pekerjaan kasar tidak mampu menutupi semua kebutuhan medis yang harus dipenuhi. Karena terdesak, Johnny dan Mirah seringkali harus berhutang kepada tetangga mereka untuk membayar biaya pengobatan Dila. Awalnya, tetangga-tetangga mereka dengan senang hati memberikan pinjaman karena melihat perjuangan Johnny dan Mirah demi putrinya. Namun lama-kelamaan, hutang mereka semakin menumpuk dan menjadi sangat besar. Meskipun merasa tertekan dengan hutang yang semakin menggunung, Johnny dan Mirah tetap bertekad untuk terus berjuang demi kesembuhan Dila. Mereka mencari berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan, namun hasilnya tidaklah cukup. Rasa putus asa kadang menghampiri, namun cinta dan harapan untuk Dila selalu memberi mereka kekuatan untuk terus berusaha. Johnny dan Mirah selalu saling menguatkan satu sama lain, percaya bahwa mereka akan menemukan jalan keluar dari kesulitan ini. Meski jalan terasa berat dan penuh rintangan, mereka tidak akan pernah menyerah. Mereka tahu bahwa Dila membutuhkan mereka dan itulah yang memberi mereka kekuatan untuk terus berjuang, hari demi hari. Karena keadaan semakin mendesak. Kebutuhan yang terus bertambah dan hutang yang menumpuk membuat Johnny berpikir untuk menjual rumah mereka. Meskipun berat, ia merasa ini mungkin satu-satunya cara untuk mendapatkan uang yang cukup untuk biaya rawat jalan Dila. Dengan hati yang berat, Johnny mencoba menjelaskan niatnya itu kepada Mirah. Mirah mendengar itu menangis. Ia sangat sedih dan merasa putus asa. Semoga masa sulit ini segera berakhir, ucap Mirah dengan suara bergetar. Namun, mereka berdua juga bimbang. Jika mereka menjual rumah ini, mereka harus tinggal di mana lagi? Beradaptasi di tempat baru tentu akan sulit, terutama bagi Dila yang sedang sakit. Setelah berdiskusi panjang dengan Mirah, Johnny memutuskan untuk mencari jalan keluar terlebih dahulu agar mereka tidak sampai harus menjual rumah. Ia tidak ingin mengambil langkah yang begitu drastis jika masih ada pilihan lain. Johnny memutuskan untuk mencoba menghubungi beberapa rekannya dari masa lalunya yang kelam. Mereka berdua tahu bahwa Johnny tidak ingin kembali ke dunia gelapnya, tetapi demi putri dan keluarganya, mereka harus mencoba segala cara. Dengan hati yang berat, Johnny mulai menghubungi jaringan lamanya. Salah satu rekannya dari masa lalu menyambut Johnny dengan baik. Mereka bertemu di sebuah tempat yang sepi, jauh dari pandangan orang banyak. Rekannya, yang tampak terkejut melihat Johnny, bertanya tentang keadaan dan masalah yang dihadapi Johnny. Johnny menceritakan semua kesulitan yang kini dihadapinya. Ia menjelaskan bagaimana ia berusaha meninggalkan masa lalunya, tetapi sekarang terpaksa harus kembali demi putri dan keluarganya. Aku sebenarnya tidak ingin lagi kembali ke lubang ini, kata Johnny dengan suara penuh penyesalan. Tapi demi Dila, demi keluargaku, aku tidak punya pilihan lain. Rekannya mendengarkan dengan seksama. Ia memahami dilema yang dihadapi Johnny dan merasa iba. Kita lihat apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu, kata rekannya dengan nada serius. Meskipun Johnny merasa ragu dan takut, ia tahu bahwa ia harus melakukan apapun demi putrinya. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi cinta dan tanggung jawabnya kepada keluarga membuatnya tetap tegar. Karena reputasi Johnny yang tak diragukan lagi di dunia gelap, rekannya dengan mudah mencarikan bos besar yang ingin memakai jasanya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, rekannya memberikan kabar kepada Johnny tentang sebuah tawaran. Tawaran itu datang dari seorang bos besar dalam kelompok mafia kartel narkoboy yang ingin memakai jasa Johnny. Bos besar itu menawarkan Johnny uang dalam jumlah yang sangat besar. Namun, tugas yang diberikan juga sangat berisiko. Johnny harus mengantarkan narkoboy dalam jumlah besar ke sebuah tempat yang telah ditentukan. Ini adalah tugas yang sangat berbahaya, dan kegagalan bukanlah pilihan. Johnny tahu bahwa taruhannya adalah nyawanya sendiri. Ketika mendengar tawaran itu, Johnny merasa sangat dilema. Di satu sisi, uang yang ditawarkan bisa menyelamatkan Dila dan membayar semua biaya pengobatan serta hutang mereka. Itu adalah kesempatan besar untuk mengakhiri semua kesulitan yang mereka hadapi. Namun, di sisi lain, Johnny menyadari bahwa jika terjadi kesalahan sedikit saja, ia bisa kehilangan segalanya. Ia bisa tertangkap oleh pihak berwenang atau dibunuh oleh para mafia jika misi itu gagal. Johnny sangat mencintai istri dan putrinya, dan pikiran untuk tidak bisa lagi bertemu dengan mereka membuat hatinya hancur. Johnny merenung dan berdoa, memikirkan setiap kemungkinan. Ia teringat senyuman Dila dan pengorbanan Mirah. Keputusannya akan menentukan masa depan mereka. Johnny tahu bahwa pilihan ini sangat berat dan berisiko, tetapi demi keluarganya, ia harus membuat keputusan yang tepat. Dengan hati yang berat, Johnny memutuskan untuk membicarakan tawaran yang diterimanya kepada istrinya, Mirah. Ia tidak ingin menyembunyikan hal ini dari Mirah karena keputusan ini menyangkut masa depan keluarga mereka. Di malam yang tenang, Johnny duduk bersama Mirah dan menceritakan semua detail tentang tawaran berbahaya itu. Ketika mendengar rencana Johnny, Mirah terkejut dan langsung menangis. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia memohon kepada Johnny untuk tidak mengambil tawaran itu. Jangan, Johnny. Jangan ambil risiko itu. Aku tidak ingin kehilanganmu. Lebih baik kita hidup dalam kemiskinan selamanya daripada harus kehilangan suami yang sangat aku cintai, kata Mirah dengan suara yang penuh isak tangis. Kata-kata Mirah menusuk hati Johnny. Ia merasakan cinta dan ketakutan yang mendalam dari istrinya. Johnny tahu bahwa Mirah sangat mencintainya dan tidak ingin ada hal buruk yang terjadi padanya. Mendengar permohonan Mirah, dilema Johnny semakin besar. Di satu sisi, ia ingin menyelamatkan putrinya dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Di sisi lain, ia tidak ingin membuat istrinya menderita lebih dari yang sudah mereka alami. Johnny merasa bingung dan terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama sulit. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mempengaruhi masa depan mereka secara signifikan. Dengan kepala yang penuh dengan pikiran, Johnny memeluk Mirah rat-rat. Aku juga tidak ingin kehilangan kalian. Kata Johnny dengan suara yang penuh kepastian. Keesokan harinya, saat jadwal Dila harus berobat ke dokter, Johnny tidak memiliki uang sepeserpun. Mirah mencoba mencari pinjaman dari para tetangga, tetapi usaha itu sia-sia. Hutang-hutang yang lalu belum terbayar, sehingga tidak ada yang bersedia meminjamkan uang lagi. Dalam momen itu, Johnny merasa sangat hancur. Ia merasa menjadi suami sekaligus ayah yang tak berguna. Hari itu, Dila tidak bisa berobat ke dokter, dan hal itu semakin membuat Johnny merasa bersalah dan tak berdaya. Malam harinya, Johnny terus berpikir keras. Ia sampai pada satu kesimpulan bahwa ia tidak bisa selamanya hidup seperti ini. Demi keluarganya, ia harus berani mengambil risiko. Tekadnya semakin bulat, dan ia merasa bahwa inilah satu-satunya jalan yang tersisa. Saat tengah malam, ketika Mirah dan Dila sudah tidur, Johnny memeluk dan mencium mereka dengan lembut. Ia tahu bahwa ini mungkin bisa menjadi momen terakhir ia bisa memeluk istri dan anaknya. Dengan hati yang berat namun tekad yang kuat, Johnny berjanji pada dirinya sendiri bahwa semua ini demi mereka. Sebelum berangkat, Johnny menulis surat permintaan maaf kepada Mirah. Ia menulis, jika aku tak kembali, tolong jaga anak kita. Aku sangat mencintai kalian. Surat itu ditaruhnya di atas meja di kamar mereka, berharap Mirah akan mengerti alasannya mengambil keputusan ini. Setelah menulis surat, Johnny segera mempersiapkan segalanya dan berangkat menemui rekannya untuk mengambil tawaran tersebut. Ia tahu bahwa jalan di depannya penuh dengan bahaya, namun demi keluarganya, Johnny siap menghadapi apapun. Dengan hati yang penuh doa dan harapan, Johnny memulai perjalanan berbahayanya, berharap bisa kembali dengan selamat dan hidup lebih baik dengan keluarganya. Setelah bertemu dengan rekannya, Johnny dipertemukan dengan bos mafia narkoboy. Di sana, Johnny menjelaskan situasinya dan menegaskan tekadnya. Bos mafia menawarkan Johnny untuk membawa truk berisi penuh dengan narkoba ke sebuah tempat yang telah ditentukan. Sebagai imbalan, Johnny akan mendapatkan uang sebesar 100 juta. Johnny, yang putus asa demi keluarganya, sepakat dengan tawaran tersebut. Ia tahu resikonya sangat besar, tetapi demi kesehatan dan masa depan putrinya, ia siap mengambilnya. Johnny mulai mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk perjalanan berbahaya itu. Ia tidak lupa membawa samurai andalanya, yang selalu setia menemaninya di saat-saat sulit. Setelah semua persiapan selesai, Johnny berbicara kepada rekannya, yang telah menjadi sahabatnya selama bertahun-tahun. Jika sesuatu terjadi padaku, tolong amankan anak dan istriku. Antarkan mereka ke rumah mertuaku di desa dengan selamat, pinta Johnny dengan suara yang penuh harap. Rekannya, yang memahami beratnya keputusan Johnny, berjanji akan memenuhi permintaan itu. Mereka saling berjabat tangan dengan erat, sebuah janji yang terucap tanpa kata-kata, tetapi penuh makna dan kesetiaan. Sebelum berangkat, Johnny meminta uang imbalannya terlebih dahulu. Ia tidak ingin ditipu oleh siapapun, bahkan oleh bos mafia sekalipun. Setelah mempertimbangkan permintaan Johnny, bos mafia itu akhirnya mengabulkannya dan memberikan tas berisi uang 100 juta. Namun, bos mafia tersebut juga menekankan bahwa jika Johnny berhianat, nyawanya akan menjadi taruhannya. Dengan tas berisi uang yang menjadi harapan keluarganya, Johnny menaiki truknya. Ia menatap tajam ke depan, bersiap memulai perjalanan yang penuh bahaya. Johnny pun memulai perjalanannya. Ia harus mengantarkan barang haram itu ke sebuah pelabuhan kecil yang terpencil di sebuah pulau, karena barang tersebut akan diselundupkan ke luar negeri. Setiap kilometer yang dilaluinya penuh dengan ketegangan. Johnny berusaha tetap tenang agar tidak menarik perhatian petugas yang mungkin melakukan pemeriksaan di jalan. Di tengah perjalanan, pikiran Johnny terus melayang kepada keluarga kecilnya. Sesekali ia memandangi foto kecil yang selalu ia bawa, foto dirinya bersama istri dan anaknya. Foto itu memberikan semangat dan mengingatkannya akan alasan dibalik semua tindakan berbahayanya ini. Johnny tetap waspada, setiap suara dan gerakan di sekitarnya dia perhatikan dengan cermat. Ia tahu, satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Tetapi demi keluarganya, Johnny siap menanggung segala risiko. Ia menggenggam kuat kemudi truknya, berdoa dalam hati agar perjalanan ini berjalan lancar dan ia bisa kembali ke rumah untuk melihat senyum putrinya lagi. Johnny berhasil melewati beberapa pemeriksaan saat menyeberangi pulau itu. Dengan pengalaman dan keahliannya dari masa lalu, ia tahu banyak cara untuk menghindari dan mengatasi situasi sulit seperti ini. Setiap langkahnya penuh perhitungan, memastikan tidak ada kecurigaan yang mengarah padanya. Singkat cerita, Johnny tiba di pelabuhan itu pada malam hari. Awalnya, semuanya berjalan sesuai rencana. Johnny berhasil menyerahkan truk yang penuh dengan barang haram kepada anak buah bos mafia di pelabuhan tersebut. Namun, saat ia beranjak untuk mencari tempat beristirahat, tiba-tiba pihak keamanan melakukan penyergapan. Kaget dengan penyergapan itu, Johnny berusaha menyelamatkan diri beserta tas berisi uang imbalannya. Ia tahu, jika tertangkap, semua perjuangannya akan sia-sia. Dengan keahliannya yang masih tersisa, Johnny berhasil melumpuhkan beberapa petugas keamanan yang berusaha menangkapnya. Kemudian, ia melarikan diri ke dalam hutan lebat di pulau itu, berlari secepat mungkin dengan satu tujuan, memastikan uang itu sampai ke tangan mirah dan dila. Setelah berlari cukup jauh dan merasa sudah aman, Johnny mulai menyusun rencana penyamaran. Ia mengganti pakaiannya dan mengubah penampilannya agar tidak dikenali. Johnny tahu, ia harus segera keluar dari pulau itu dan pulang untuk memberikan uang tersebut kepada istrinya sebelum dia tertangkap. Dengan tekad yang kuat, Johnny melanjutkan perjalanannya. Dia mencari jalan keluar dari hutan dan pulau itu, berharap bisa kembali ke rumah dan melihat senyuman dila yang sudah lama dirindukannya. Meskipun tubuhnya lelah dan pikirannya penuh kekhawatiran, Johnny tidak pernah kehilangan harapan. Baginya, keluarga adalah segalanya, dan demi mereka, ia siap menghadapi segala risiko. Singkat cerita, Johnny berhasil keluar dari pulau itu. Tanpa istirahat sebentar pun, ia terus bergerak menuju rumahnya. Setiap langkah diambil dengan hati-hati dan penuh waspada, demi memastikan uang itu sampai ke tangan mirah dan dila. Setelah sampai di wilayah tempat tinggalnya, Johnny menyadari bahwa ia tidak bisa pulang ke rumah saat ini. Jika ia tertangkap di rumah, anak dan istrinya bisa saja terseret dalam masalahnya. Johnny memutuskan untuk menemui rekannya terlebih dahulu. Setelah bertemu dengan rekannya, Johnny menceritakan semuanya, menjelaskan situasinya yang kini menjadi buronan. Johnny meminta rekannya itu untuk membawa mirah dan dila ke desa tempat mertuanya tinggal. Ia juga menentukan tempat di perjalanan di mana ia akan bertemu dengan mereka untuk terakhir kalinya sebelum melarikan diri lebih jauh. Namun, sebelum Johnny dapat menjalankan rencananya itu, pihak keamanan sudah berhasil menyergapnya. Johnny tertangkap tanpa bisa melawan. Dalam kepasrahan, Johnny merasa sedikit lega karena uang itu sudah sampai ke tangan istrinya, berkat bantuan rekannya. Meski satu hal yang sangat ia sesali adalah belum sempat bertemu kembali dengan istri dan anak tercintanya, Johnny tetap merasa sedikit tenang mengetahui bahwa setidaknya ia telah berusaha keras demi kesejahteraan dan kesehatan dila. Keberaniannya dan pengorbanannya tidak sia-sia, meskipun harus menghadapi konsekuensi yang berat. Setelah tiba di desa dan menerima uangnya, Mirah mendengar kabar bahwa suaminya telah tertangkap. Tangisannya pecah sejadi-jadinya. Meskipun kecewa dengan jalan yang diambil oleh suaminya, bagi Mirah, Johnny adalah suami terbaik dan tak tergantikan. Ia tahu bahwa Johnny melakukan semua ini demi dirinya dan dila. Mirah berjanji akan menjaga dila dan memastikan bahwa putrinya tumbuh menjadi anak yang hebat. Ia akan menggunakan uang itu sebaik mungkin untuk pengobatan dan masa depan dila. Di sisi lain, Johnny menerima hukuman penjara seumur hidup. Ia tidak merasa marah atau menyesal, mungkin ini adalah hukuman yang harus ia jalani untuk menebus segala dosa-dosanya. Dalam hatinya, Johnny berkata, mungkin aku bukan orang yang baik bagi hukum di negara ini, tapi setidaknya aku adalah suami dan ayah yang baik untuk istri dan putri tercintaku. Dengan keyakinan itu, Johnny menerima nasibnya, merasa sedikit tenang bahwa ia telah melakukan segala yang bisa ia lakukan demi keluarga tercintanya. Ia berharap bahwa suatu hari nanti, Mirah dan dila akan mengingatnya dengan kasih sayang dan memahami pengorbanan yang telah ia lakukan demi mereka. Terima kasih telah menonton!